Yang mau ini lanjut sampai hari ini sebenarnya pihak tersangka. Pokoknya saya memperjuangkan keadilan dari saya, kalian tahu sendiri lah, lihatnya baik, pengen kasih edukasi masyarakat, pengen dunia kosmetik Indonesia jadi lebih baik, tidak tahunya tiba-tiba jadi seperti ini. Tidak ada niatan dalam hati saya, jadi saya cuma mencari keadilan dengan pengacara saya. Dan saya akan buka semuanya dengan kalian tapi ada waktunya dan tidak sekarang. Dalam perjalanan kasus ini, perjalanan Tabayun, dari pertama Tabayun ya, Tabayun laporan polisi dan juga laporan yang di Sumsal, Polda Sumsal, dia selalu menyatakan, ada bukti yang menyatakan bahwa dia adalah benar, menyatakan bahwa kandungan dalam ultimate cream itu mengandung 5,7 persen. Disampaikan mereka ada bukti seperti itu. Tapi memang sampai dengan saat ini dan tadi pun juga bukti tersebut belum diserahkan. Ya, kita lihat lah sampai sejauh mana seperti itu. Dari awal pihak saya tidak menuntut apapun, hanya meminta, hanya menuntut permintaan maaf. Karena apa yang beliau ucapkan tidak memiliki bukti-bukti dan fakta yang benar. Hanya itu kok, saya tidak pernah mau ini sampai hari ini gitu. Cuma pada saat kita lihat ya menjadi penilaian saya juga secara pribadi, pada saat sudah menjadi tersangka, harusnya mengalahkan ego. Tapi malah meminta adanya gelar perkara khusus ini. Yang justru menurut saya, Alhamdulillah menurut saya, malah menjadi poin juga untuk saya lagi gitu. Jadi buat saya pribadi, mudah-mudahan tetap saya minta kasus ini berjalan dengan seadil-adilnya. Saya minta keadilan ditegakkan hak dalam mata hukum sama. Yang mau ini lanjut sampai hari ini sebenarnya pihak tersangka. Kalau pihak saya kan dari awal tabayun, saya ngasih nomor telepon, saya somasi pertama, somasi kedua, mediasi di Palembang pun. Saya bilang, siapa yang bisa menjamin untuk kamu tidak mengulangi? Lalu dia ada ngelantang bilang, tidak ada yang bisa menjamin diri saya, termasuk diri saya. Ya itu yang buat saya, oh tidak ada etikat baik. Jadi kalau ditanya kenapa kasus ini berjalan terus? Karena kita menangkapnya adalah kasus ini jalan terus karena tidak ada etikat baik dari tersangka. Tapi saya lega sedikit, saya mau bicara bahwa saya lega sekali. Selama ini saya seperti tidak bisa mengutarakan perasaan saya atau pemahaman saya tentang kesalahan tadi di ruangan tersebut. Berapa kali ditegur dan diberi nasehat untuk jangan berkomentar sesuai persepsi dirinya sendiri. Tapi tersangka juga ditegur bahwa berkomentarlah sesuai fakta dan kenyataan dan aturan hukum. Itu yang buat saya, ya itu kan mungkin selama ini di media terbawa suasana karena dia berkomentar menurut pendapat pribadinya. Bukan berdasarkan hukum atau bukan berdasarkan fakta dan bukti. Jadi ya saya senang hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton!